Hai pujaan hati, apa kabarmu? Gua harap kau baik-baik saja. Hai pujaan hati, andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Oh, oh. Hai, halo. Hari ini, LD mau berbagi informasi buat teman-teman yang suka membuat sombuk di aplikasi bernyanyi small. Sombuk itu adalah minus one atau karaoke yang dipakai untuk berkaroke khususnya dalam hal ini di aplikasi bernyanyi small. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk membuat sombuk di small itu melalui empat tahap. Yang pertama, kita memasukkan dulu audionya tanpa vokal, hanya berupa instrumen. Kedua, kita menuliskan lirik dan menentukan part-nya. Part satu yang mana, part dua yang mana, part yang bersama yang mana. Yang ketiga, menyesuaikan antara musik dengan liriknya. Jadi, itu diperlukan feelings. Feelings. Yang keempat, menentukan struktur lagu. Di tahap keempat ini, kita harus menentukan yang mana yang intro, yang mana yang corus, yang mana yang first, yang mana yang bridge, yang mana yang outro. Setelah empat tahap ini selesai, maka sombuk sudah bisa di-upload. Maka, otomatis saya akan masuk ke sombuk, yang nantinya masuk di kanal kita di bagian lagu-lagu. Nah, untuk yang bagian keempat, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara kita menentukan yang mana yang intro, yang mana yang corus, yang first. Dan istilah-istilah itu sebenarnya apa? Yang pertama, dimulai dari intro. Intro itu pembuka lagu. Jadi, biasanya berupa musik saja, tanpa ada lirik. Dan durasinya, biasanya sebentar. Ada lagu yang tanpa intro, ada yang intronya sebentar, ada yang intronya panjang. Yang kedua itu, first. Jadi, first itu, tugasnya, menerangkan isi lagu, dan dia merupakan pembuka dari isi dari lagu tersebut. Dan bukan berupa inti lagu. Dia hanya membuka, berusaha menggambarkan kepada kita tentang isi dari lagu tersebut. Nah, kalau corus, itu inti lagunya. Corus. Jadi, dia itu menegaskan, first. Misalnya, nih, kita coba ngebedah lagu Pujaan Hati dari Kangen Band, ya. Eh, Pujaan Hati, apa kabarmu? Kuharap, kau baik-baik saja. Di sini, kita sudah bisa menentukan intronya. Nah, tata baik pertama itu, menerangkan tentang isi lagu tersebut. Nah, itu verse. Di sini, di lagu ini, ada dua verse. Verse pertama, dan verse yang kedua. Nah, setelah itu, masuk ke corus atau inti dari lagu tersebut. Artinya, corus itu fungsinya menegaskan apa isi dari verse. Mengapa kau tak membalas cintaku? Mengapa? Nah, jadi kan kita ngerti oh, perpantesan di baik pertama menanyakan apa kabarmu? Jadi, lebih diperjelasnya di corusnya itu. Jadi, terjawab di corus kenapa di verse itu ada baik yang seperti itu. antara verse dan corus itu kan ada perpindahan musik. Nah, supaya tetap selaras, biasanya digunakan pre-corus. Jadi, dia itu seperti tugasnya mengangkat suasana yang sudah didapat di verse diangkat ke corus di mana isinya lebih emosional. Lirik itu disebut dengan pre-corus. Tugasnya untuk menyelaraskan antara nada di verse dengan nada di corus. dan dia selalu berada di antara verse dan corus. Kalau di lagu Pujaan Hati itu ada kalimat Hei pujaan hati pujaan hati Nah, itu masuknya ke pre-corus. Dan tidak di semua lagu ada. Tidak semua lagu memakai itu. Hampir-hampir mirip tugasnya dengan bridge. Bridge itu juga menjadi jembatan ya antara satu struktur dengan struktur lainnya. Supaya perbedaan musik itu tetap selaras dipakai bridge. Tapi bridge itu biasanya dipakai di akhir corus terakhir. Yang terakhir outro. Outro itu musik penutup. Jadi kata-kata yang ada di musik penutup sampai ke instrumentnya atau yang tanpa lirik atau musik yang tanpa lirik itu disebut dengan outro. Dan selalu berada di akhir. Sebenarnya struktur lagu itu tidak hanya yang saya sebutkan tadi. Masih banyak lagi seperti misalnya modulation hook atau interlude. Tapi karena kali ini saya membahas tentang yang berkaitan dengan pembuatan sombuk maka saya hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan itu saja. Nah itu kurang lebihnya pembedahan struktur lagu di lagu Kujian Hati mulai dari info verse-nya yang mana corus-nya yang mana pre-corus sampai ke outro-nya. Oke demikian berbagi info dari Aldi Galeria tentang struktur lagu dan cara menentukan struktur lagu saat kita membuat sombuk untuk aplikasi bernyanyi semua. Semoga bermanfaat. Salam hangat dari Aldi Galeria Salam kepo Salam explore Bye-bye Bye-bye Aldi